Dengan bantuan warga, petugas kepolisian berhasil meringkus 3 dari 4 pelaku curan mor di tempat yang berbeda di Kabupaten Bandung. Dua tersangka dihadiahi timah panas lantaran sempat kabur ketika akan ditangkap. 3 pelaku curan mor berinisial YN, EG, dan BG diringkus petugas kepolisian di wilayah Pamengbek dan Balai Endah Kabupaten Bandung. Dalam beraksi dengan modus sama yaitu menyalip, memberhentikan, kemudian menyuruh korban turun dengan cara ditendang dan diancam akan dibunuh, tersangka berhasil menggasak motor jarahannya. Bermodalkan kunci letter T, linggis kecil, golok, dan pahat, tersangka mengaku sudah 5 kali beraksi kejahatan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor. Rakyat bisa mengamankan 1 orang pelaku dan setelah dikrojek bahwa benar, si tersangka tersebut merupakan salah satu tersangka yang melakukan penculuan dan kerasan terhadap korban. Jadi korban modusnya, korban dipepet oleh dua orang ini, kemudian dihentikan, kemudian berpura-pura bahwa si korban ini setelah menyerempet atau menabrak kendaraannya, kemudian korban dibawa ke tempat seksi, kemudian diambil motornya. Dari situlah korban menangis, kebetulan ada personil Polsek Balenda yang tidak memasangkan tugas dan dilakukan pengejaran dan dapat tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika tersangka mendekam di balik ciruji Mapores Bandung dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung.